Ukraina telah menerima pasukan senjata lainnya dari negara NATO, yaitu rudal antikapal Harpoon dan Meriam Howitzer. Setelah menerima senjata baru tersebut, pasukan Ukraina langsung membombardir pangkalan Rusia. Pada hari Sabtu, Al Jazeera melaporkan Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Resnikov, mengatakan telah menerima rudal antikapal Harpoon dari Denmark dan Howitzer Self-Properlate dari Amerika Serikat. Resnikov mengatakan Ukraina telah menerima berbagai artileri berat, termasuk Howitzer Self-Properlate M109 Puatan AS yang dimodifikasi yang akan memungkinkan militer Ukraina untuk menyerang sasaran dari jarak lebih jauh. Rudal pantai ke kapal Harpoon telah dioperasikan bersama rudal Neptunus Ukraina dalam pertahanan pantai negara itu. Setelah mendapatkan pasukan senjata baru dari negara-negara NATO, Ukraina langsung menggunakannya. Brigada Mountain Assault Transkarpatian ke-128 Angkatan Darat Ukraina melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina baru saja membombardir sebuah pangkalan Rusia dengan menggunakan Meriam Howitzer yang dikirim oleh NATO. Brigada tersebut menjelaskan serangan Ukraina dengan Meriam Howitzer kiriman NATO itu mengenai pangkalan staf komando Rusia dan menghancurkan sebuah SUV militer pertanda set. Brigada tersebut menyampaikan serangan itu menewaskan beberapa tentara Rusia. Ditambahkan, Howitzer NATO pertama diluncurkan dari jarak lebih dari 20 km. Brigada itu menambahkan sebuah video dari drone menunjukkan proses hantaman proyektil kaliber 155 yang menghasilkan ledakan kuat. Mereka menjelaskan target berada lebih dari 20 km jauhnya, sehingga tembakan dari senjata terbaru tersebut menunjukkan akurasi tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!